Selamat siang Indonesia, hari ini kami tutup dengan informasi langkanya minyak tanah di Maluku. Good people, ayo patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencih tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Ria Gita, selamat siang Indonesia. Sejak awal pekan ini, sebagian warga kota Namlea, Kabupaten Buru Maluku, terutama para emak-emak, resah. Mereka sulit mendapatkan minyak tanah sebagai bahan bakar memasak harian yang masih banyak dipakai. Antrean dan kerubunan pun tidak terhindarkan di sejumlah tempat mengecer minyak tanah. Warga tidak peduli lagi dengan jaga jarak daripada sulit memasak nantinya. Padahal aparat sudah turun ke lapangan untuk membantu menetipkan. Satu minggu lebih, itu pun Rp35.000, harganya juga susah kata orang mendapat. Beli satu liter berapa, Ibu? Rp35.000. Satu liter? Eh, satu liter kenal Rp7.000 kan. Soalnya satu dan Rp5.000, Rp35.000. Keresahan warga juga bertambah, kalah mendadak per awal pekan ini harga minyak tanah naik. Biasanya warga membeli Rp3.200 per liter, kini terpaksa membayar Rp7.000 per liter. Warga menduga kelangkaan ini terjadi karena ada oknum pedagang atau pengecer yang sengaja menimbun hingga awal tahun depan. Warga berharap pemerintah bisa turun ke lapangan untuk inspeksi sejumlah pedagang minyak tanah. Latiar Huamual melaporkan. Tuhan. Terima kasih.